Ayah saya ini polisi yang sampai pensiunnya, dia tidak punya rumah. Begini Om Goban, beta ditugaskan ke NTT ini pada saat saya menjabat wakil kepala kepolisian daerah Sumatera Utara. Di Kupang terjadi kerusuhan pengungsi, karena orang-orang yang mengungsi ke sini dari tim-tim itu kan terjabut dari akar budayanya. Beta tanggapan singkat, sahabat pejik, tentang kasus penembakan di jadir. Salam. Salam. Salam halai. Salam halai. Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Randus Yakobus, Jeki Uli, N. Hump. Toko masyarakat dari Sabu, mantan Kapolda, sekarang anggota DPR RI, anggota komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasden. Bapak Jeki, ke mana kabar? Bye-bye. Di Kupang, kita orang bye-bye. Baru pulang saya dari Sabu juga. Baru pulang dari Sabu, ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Sudah mau orang Kupang bilang bercerita. Di Om Boban Channel, di acara bersulang. Bercerita sesuatu ala Kupang. Terima kasih. Bapak Jeki. Pertanyaan pertama. Bapak Jeki, catatan beta. Beta juga setting berasal dari keluarga, opa, tipis uli. Almarhum, kondes, polisi, tipis uli. Betul sekali. Keluarga polisi, 3 generasi. Betul sekali. Sama anak saya 3 generasi. Beta generasi kedua. Anak keberapa? Bapak Jeki. Saya anak kelima. Dari sembilan bersaudara. Dari empat laki-laki dan lima perempuan. Pilihannya, Bapak Jeki, pilihannya kenapa mau jadi polisi? Ikut opa. Jadi begini, ada dua faktor. Faktor perjalanan hidup. Saya hidup di lingkungan polisi. Ini secara bawah sadar. Itu kadang-kadang sangat mempengaruhi. Karena kita hidup di suatu lingkungan akan memperhubungi hidup kita juga ke depan. Kalau dia hidup misalnya di lingkungan tentara mungkin gitu, dia pasti cita-cita yang paling utama akan menjadi tentara. Itu di bawah sadar. Itu biasanya keluar pada saat kebutuhan. Di bawah sadar. Anak dokter, di bawah sadar dia akan menjadi dokter. Tapi dia simpan mungkin. Di luar dia aktif. Tapi nanti begitu mau pemilih, dia pilih sekolah, dia pasti jadi dokter. Sama dengan saya juga begitu kira-kira. Jadi itu pertama. Terus kemudian kedua, saya sembilan bersaudara. Ayah saya ini polisi yang sampai pensiunnya. Dia tidak punya rumah. Istilahnya dia tinggal di tanah polisi juga. Yang akhir-akhir ini kita harus jelasikan administrasinya. Kalau kita mau ambil di situ tanah itu. Tetapi yang jelas, ayah saya tidak meninggalkan apa-apa. Kakak saya di ITB. Kakak yang satu di Satiwacana. Kakak yang satu mesti ke negeri Belanda waktu itu. Karena mengikuti om. Jadi kalau saya berpikir untuk diri saya sendiri, saya masuk universitas. Banyak adik-adik saya mesti mengalah sama saya. Dan saya kasihan kalau mereka sampai mengalah. Jadi saya juga selain penggilan hati, kondisi situasi, kondisi, saya mesti pilih jadi polisi. Itu pasti kan akabri waktu itu gratis. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya apapun. Kira-kira begitu. Pertanyaan berikutnya, Kenapa pilih catatan om Boban? Kenapa pilih, Bapak Jiki, kenapa pilih berima? Kan bisa reserse, maaf. Tanda kutip, bisa reserse lantas. Duit lah. Kenapa pilih berima? Jadi begini. Saya kelulusan cukup baik. Itu kalau Apol, om Boban. Waktu jaman itu, saya tidak omong jaman sekarang. Kalau mereka bisa masuk Jawa, kebanyakan pasti rankingnya bagus. Saya Jawa Timur, itu penempatan. Kapolda, betapun bapapun kawan. Wakapolda, lebih-lebih lagi. Waktu itu. Jadi sebenarnya kalau saya mau pilih, yang seperti om Boban bilang, terlalu mudah lah itu. Saya tinggal bilang saja, om tolonglah saya kira-kira di situ. Waktu itu tamatan Akpol, baru lima angkatan. Jadi jumlahnya baru sedikit. Baru lima angkatan. Angkatan 70, akabripol itu istilahnya. Akabripol 1, 2, 3, saya yang 75. Jadi artinya angkatan kelima. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ, saya mau tidak, atau mau sesuatu jabatan, bisa saya omongkan. Justru kenapa saya pilih Brimob? Ini adalah terbelakang lagi. Saya itu sebenarnya, dalam impian saya, waktu masih SMA. Saya ingin saya jadi angkatan laut. Menjadi marinir khususnya. Saya diilhami oleh buku-buku Perang Dunia Kedua, yang saya baca banyak sekali, dan saya lahap perang-perang di atol-atol, di Samudera Pasifik itu, saya baca dan saya tahu ceritanya. Hanya perjalanan lah, yang papa bilang, sudahlah, kalau kamu milih hanya akabri saja, ya masuk polisi saja. Kira-kira itu arahan papa. Saya daftar di Angkatan Darat, dan waktu itu saya sudah dipersiapkan untuk berangkat juga ke Semarang, eh, ke mana? Ke Lembang. Untuk tes angkatan darat. Laut saya daftar juga. Tetapi ya sudah, saya akabri polisi. Kan dulu, tidak daftarnya sama-sama. Bisa akabri darat duluan, bisa akabri polisi belakangan, bisa polisi duluan, angkatan laut belakangan, itu masih begitu. Dan kedua, saya diarahkan oleh orang tua juga. Kalau tidak situ, ya masuk saja di Fakultas Kedokteran Air Langga. Karena nilai juga sangat mencukupi. Tapi ya sudah lah, kita masuk akabri polisi. Selain cita-cita saya memang ingin seperti pasukan, juga diilhami polisi. Kemudian, saya suka-suka cerita perang. Nah, ini kalau polisi yang bagian perang, kira-kira, batu pikiran saya, ya, Brimob. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Sudah saya jadi Brimob, tidak seperti itu mutlak. Bahwa Brimob itu tidak seperti yang saya bayangkan. Bahwa perang terus itu tidak. Ternyata dia pasukan serbaguna lah. Bisa digunakan pada saat genting dan tidak. itu yang memilih saya jadi Brimob. Yang ketiga adalah, om-om saya Brimob itu banyak sekali. Mereka bertugas di Pulau Jawa, di mana-mana. Kita waktu papa sekolah di Jakarta, itu papa menjadi ketua perkumpulan orang sabu Jakarta Raya. Ya, ini tuh Brimobnya orang-orang sabu kalau hari Minggu datang bertang, ah, mulai cerita perang. Kita dengar, ini om pergi sini, itu menjadi imajinasi, jadi akhirnya terekam. Dalam ingatan, ya udah itu ya, pilihan saya enggak jauh-jauh seperti itu juga. Kira-kira begitu, adik. Berikutnya, Bapak Jiki, cerita sedikit dolar, periwayat, impin operasi. Jadi begini, ketika saya tamat, ditempatkan di Jawa Timur. kemudian, pada saat itu, Brimob Jawa Timur akan mengganti Brimob yang berasal dari pusat, yang pada tahun 75 sudah ditim-tim. Akhirnya, kesatuan kita diperintahkan untuk bersiapan untuk berangkat ke tim-tim. Kira-kira bulan Januari 76, gitu-tuh. Dipersiapkan. Nah, saya kebetulan waktu itu diberitahu oleh pimpinan bahwa kita akan mengambil satu tamatan akabripol untuk ditempatkan di Brimob. Saya angkat tangan. Memang mengejutkan juga bagi kawan-kawan yang lain. Mesti, saya angkat tangan itu jadi polisi di Porta Pesurabaya mengingat background saya kan ada kaitan dengan penentu keputusan di Jawa Timur. Pemangku kepentingan di Jawa Timur polisi. Tapi saya bilang saya bersedia untuk menjadi Brimob yang diberangkatkan tim-tim. Kedua alasan daripada negara mengirim saya adalah karena saya orang Timur. Orang kan masih belum begitu paham NTT. Ya, pikirnya orang NTT yang ngerti bahasa Tetun dan Tau. Saya enggak mengerti juga sampai di Timur-Timur sama Putatuli juga sama teman-teman yang lain. Tetapi saya semangat sekali mau ikut. Ya, itu diilhami yang saya cerita tadi. Bahwa ini tugas begini dan sebagainya sehingga saya bersedia untuk dikirim. dari satu orang yang disiapkan saya bersedia untuk dikirim. Waktu itu bangkan? Lieutenant 2. Lieutenant 2. Inspector 2 sekarang. Berikutnya cerita. Pengalaman? Pasukan Perdamaian PPD. Ya, jadi begini. Setelah saya di Brimob ini saya mengalami penugasan di beberapa tempat. Ya, seperti tadi tim-tim. karena itu kan 75 baru kita masuk ke sana. 76 masih baru. Kemudian saya ke Papua. Papua. Dalam raksa operasi waspada saya di Papua sekira-kira 10 bulan. Belum setahun saya pulang dari tugas tim-tim, saya sudah berangkat ke Papua lagi. Nah, dari Papua kemudian pada suatu masa tahun 89 saya diberangkatkan ke Aceh. Tugas 89 Tugas sana. Waktu dom daerah operasi militer? Dom dinyatakan waktu Pak Wiranto. Itu belum. Belum menjelaskan daerah operasi militer. Nah, kita berangkat tugas sana. Ya, karena baru terjadi letupan-letupan di daerah. Setelah itu saya diberangkat juga tugas PBB. Tugas PBB ini saya ke Namibia di Afrika Barat Daya, di Kamboja, di Asia dan Bosnia-Herzegovina yang saya rasa ini beruntung karena dioperasinya di Eropa. Negara yang menurut kita, orang-orang kita, ini pusat majunya satu dunia ini asalnya dari Eropa dan kemudian menjelaskan Amerika, kemudian Renaissance. Catatan Beta Catatan Beta pernah Bapak Jiki di daerah konflik Kamboja kalau tidak salah atau Bosnia-Herzegovina pernah menjadi kapolda tanda kutu seperti semacam begitu. Betul sekali Om Goban. Kebetulan ya kita ditunjuk karena saya sebelumnya pernah di Afrika Barat Daya. Waktu Kamboja itu saya ditunjuk berdasarkan seleksi dari perwira yang ada saya ditunjuk sebagai kapolda di Takeo Provinsi. bagi saya suatu kebanggaan walaupun itu kapolda BBB kan saya belum pernah kapolda di Indonesia pangkat baru Lieutenant Colonel AKBP tapi kesempatan itu diberikan saya jalankan dengan baik karena saya bukan ahli bahasa saya tidak pernah ikut kursus bahasa Inggris resmi pulisi tidak pernah saya bahasa Inggris yang bahasa Inggris yang saya bayar waktu saya masih SMA yaitu saya punya modal awal tapi dengan modal yang awal begitu dan kita punya kemampuan menyerap agak mungkin agak cepat saya tidak terganggu dalam komunikasi walaupun pertama kali tentu waktu saya di Afrika agak sulit orang Afrikan dia punya slang beda kalau ngomong gobek dia bilang gobak seperti contoh yang mereka hubungan cepat kita juga kepala pusing komunikasi dalam bahasa Inggris oh PBB harus kemampuan bahasa Inggris di atas segala-galanya sesudah itu kita bisa punya bahasa lain seperti punya kemampuan bahasa dari lima negara mempunyai hak veto itu itu sangat baik Cina dan sebagainya itu kira-kira yang kita mesti pelajari dengan baik jadi mereka yang mau ke PBB persyaratan muta adalah bahasa Inggris berikutnya Bapak Jeki Bapak Jeki mantan ke Polda NTT dan dalam masa Bapak Jeki Uli ada kebijakan prioritas putra-putri daerah NTT untuk menjadi bintara dan akal cerita lengkapnya begini begini Om Goban beta ditugaskan ke NTT ini pada saat saya menjabat wakil kepala kepolisian daerah Sumatera Utara waktu itu Kapoldanya di Sumatera Utara Pak Sutanto yang kemudian hari jadi Kapolri kita habis bekerja di sana di Kupang terjadi kerusuhan pengungsi karena orang-orang yang mengungsi ke sini dari Tintin itu kan terjabut dari akar budayanya istilahnya orang yang frustasi yang ya sama saya om Goban tiba-tiba dibuang kemana begitu ini tempat saya dilahirkan jadi ada rasa frustasi dan sebagainya ditambah lagi dengan angan-angan yang tadinya mungkin disambut bagus dan sebagainya kenyataan itu penderitaan bertambah sehingga terjadi ekses ya eksesnya diantaranya terjadi apa menduduki tanah orang tanpa izin kemudian isi bensin sonai bayar makan bakso sonai bayar itu karena memang mereka berangkat juga sama dengan kita yang ada di sana dan pakaian seadanya berangkat uang mana ada sehingga kita secara psikologis dan sosiologis kita mesti berpikir ini masalah sosial dan masalah tekanan daripada atas artinya kebutuhan hidupnya mereka setengah mati dan jelas ekses yang menjadi persoalan mereka-mereka yang frustasi ini adalah rata-rata bekas milisi mereka membawa AK-47 peluncur roket itu bagaimana mau dihadapi keamanan di sini kapolda Pak John Lalo waktu itu sampai sampai-sampai yang saya tahu beliau bersedia mengundurkan diri kalau sampai dipaksa terlalu lama di sini karena tidak tahan dia menghadapi situasi asing dan orang kupang sendiri terkejut badan semua karena tidak biasa dalam suasana jadi suasana kekaruan kemudian diganti Pak Mademangku Pak Mademangku pastikan ini orangnya cerdas pintar dan banyak hal-hal yang dia usahakan untuk mengatasikan dia juga berimob dulu dari resumen yang kemudian jadi gubernur Bali kemudian saya serah terima sama dia saya masih ingat Pak pimpinan Polri menanyakan saya apa sih milisi itu kok sampai begitu sulitnya diatasi sampai anda juga kita tempatkan di situ saya bilang begini Pak contoh paling gampang satu Hercules Jakarta geger semua ini Pak ada 30 ribu Hercules lebih ada turun ke Kupang Pak bisa bayangkan apa yang terjadi ini sekarang terjadi jadi tidak bisa kita anggap enteng karena apa karena penduduk lokal pun sudah mulai mempersenjatai senjata rakitan dari rote sana sudah mulai masuk ke dalam jadi siap untuk konflik senjata ini memang mesti ditangani saya arif dan bijaksana itulah sebabnya saya dikirim ke sini dan wakil saya waktu itu diangkat Pak Goris Mere yang sebelumnya orang ketiga di sini dinaikkan jadi orang kedua menjadi wakil saya pesan Rika Polri kalian putra daerah selesaikan putra daerah putra daerah dia tidak tahu bahwa ini susahnya setengah mati bukan persoalan gampang Goris bekas tim-tim saya bekas tim-tim juga jadi kita bisa lebih bisa mendekat pada masyarakat yang mengungsi kalau tidak saya bayangkan jadi kacau balo mereka sudah bunuh pegawai PBB di Atambua dan sebagainya di setengah-tengah saya itu mengatasi saya pusing adalah mengatasi situasi keamanan ada penerimaan polisi memang saya lihat saya tidak bangga kepenting ya Om Goban sama sekali tidak saya orang timur asli saya bangga menjadi orang timur tetapi yang menjadi persoalan kalau ada anak dari Bali satu orang saja ikut tes maka calon kupang itu jatuh ada anak dari Bima satu orang ikut kupang jatuh apa orang kupang bodoh enggak toh enggak dari Ambon yang lagi konflik waktu itu horizontal disana latang kesini tes dia menang juga sama orang kupang saya mengatakan pada Pak Gubernur Pak Gubernur tolong ini pendidikan NTT memprihatinkan untuk dipersaingkan sedang zaman-zaman kami saya lulus juga bagus kok saya nilai saya tidak pernah kalah oke lah kalau kita orang bilang Pak Jeki pernah di Jawa ikuti orang tua bukan di situ lah tanya jadi otak cerdas itu bukan berasal dari mana cerdas dirasa saja saya bilang Pak terjadi pendaftaran itu saya mesti menyelamatkan oleh NTT ini kalau tidak kita penonton terhormat disini dan saya sudah tahu konsekuensinya kalau terjadi masyarakat akan hantam saya habis-habisan pasti saya yakin dengan caranya mau demonstrasi mungkin dan segalanya sehingga saya berpikir saya ambil kebijaksanaan kalau bisa putar NTT didahulukan karena apa saya berpikir ini negara kesatuan Republik Indonesia lu mau kotor mau hitam mau putih kulitnya orang timur harus ada di setiap jenjang pendidikan yang ada yang milik pemerintah seperti misalnya akabri dan sebagainya mewakili NTT mesti berdiri di situ itu pikiran saya pertama kedua untuk bintara segala macam saya ini begitu jadi kapolda yang pertama di meja beta itu usulan pindah orang mau pindah misalnya dia ke Bali karena dia orang Bali ke Jawa Timur ini kalau dibiarkan terus habis ini semua karena sumber dayanya memang pendatang kebanyakan maka timbulah kebijakan saya untuk bintara dan tamtama didahulukan putra daerah sehingga mereka kalau dia orang Soe masih yang mau minta pindah ke Pulau Jawa gak mungkin dia masih mau pulang dari orang tua di Soe sehingga bisa menahan lajunya permintaan pindah anggota ini anggota minta pindah bukan hanya omong pada kita dia punya om ada di Jakarta di polisi misalnya om tolong lo urus tiba-tiba sudah tr dia sepindah tanpa ketorong usulkan kan gila ini kalau begini terus habis tenaga kita sehingga timbul ide saya penerimaan itu dihalukan putra daerah bukan karena saya itu primordial atau rasio tidak sama sekali saya berpikir kepentingan organisasi kalau ini dibiarkan terus-menerus terus bagaimana kita mesti lihat kesinambungan mereka itu memang orang membacanya Pak Jiki mendahulukan putra itu tidak di situ ketika saya jadi Kapolda Manado saya lakukan hal yang sama di Manado putra Sulawesi Utara masih di daul ketimbangnya lain karena itu kalau dia orang tomohon tidak mungkin dia minta pindah ke Makassar misalnya ke Jawa enggak dia pasti dia ke pindahnya tetap Sulawesi Utara dia punya nenek dia punya tanah dia punya kebun semua di situ itu salah satu kita untuk meredang perpindahan anggota cara-cara begitu dan kalau dari beta sebagai anak kupang itu keren keren banget itu keren mau mati terima kasih berikutnya sekarang di komisi 3 hukum hukum dan ham kira-kira aspirasi dari kotor masyarakat yang Bapak Jeki ada bawa atau perjuangan jadi begini kita lihat dulu lingkup tugas DPRR itu kan ada tiga fungsi yang dilaksanakan legislasi buat undang-undang terus kemudian anggaran kita menetapkan anggaran dan tiga fungsi pengawasan beta kebetulan di komisi yang membidangi hukum dan ham jadi kalau ada misalnya saja perdagangan perempuan atau perdagangan wanita yang kita sering lihat itu bidang-bidang saya yang laporannya masuk ke situ nah kalau ada aspirasi dari sini contohnya aspirasi dari sini yang saya misalnya sekarang masuk polisi itu aspirasi rakyat sini juga sebenarnya menyampaikan pada kita kita menyampaikan pada Kapolda kalau Kapolda di luar kekuasaan tentu kita meminta atensi dari Kapolri dan sebagainya itu salah satu contoh kemudian kasus-kasus yang tidak terselesaikan mereka akan juga laporkan pada kita tapi sejauh ini saya lihat polisi sudah profesional hanya hanya memang ada kasus-kasus seperti penkase ini sudah meledak meletup di luar jadi ini semua pandangan orang sudah begitu banyak sebenarnya kalau kita menyerahkan pada penyidik mungkin tidak akan selebar ini jadinya orang kan maunya tangkap hukum pelakunya tapi menangkap orang kan tidak gampang polisi dia harus berlindung pada undang-undang undang-undang menetapkan apa misalnya cukup dua alat bukti pasal 284 kuhab oke laksanakan kita periksa apa cukup tidak alat buktinya kita betul tidak apakah dia bukti material yang memenuhi syarat atau tidak siapa yang melakukan apa itu juga mesti diperiksa itu dari segi apa namanya kasus-kasus yang kadang-kadang kita anggap tidak selesai tapi sebenarnya penyelesaian sedang berjalan kira-kira begitu terus kemudian kalau saya ke tempat-tempat di daerah banyak keluhan mengenai pertanahan tanah ini sampai mafia tanah bermain lah kira-kira begitu sekarang polisi sudah di presiden perintahkan mafia tanah diberantas nah kita laksanakan saat di kupang ini banyak terjadi orang setinggal lama tiba-tiba orang datang dengan sertifikat lu keluar ditandain jadi sudah ini jadi ribut pasti tidak mungkin tidak apalagi tanah tempat berlindung waduh kalau diganggu itu masalahnya jadi lain kira-kira kasus-kasus seperti itulah di NTT yang mereka minta hak untuk keadilan kira-kira ini satu kali kotong memasuk momentum put kemerdekaan RI ke 77 dari Bapak Jeki sendiri yang dari keluarga pejuang ada seperti semacam ritual khusus untuk kemerdekaan memperingati memang kenai kemerdekaan ini dari Bapak Jeki sendiri kalau ritual mungkin-mungkin kalau saya ada waktu kesini saya tidak di Jakarta karena tanggal 15 itu pidato kedenggaraan mengenai anggaran dasar presiden tanggal 16 terus tanggal 17 nya hut di di istana negara jadi ritual ya kita tentu akan mengingat saja bahwa orang NTT ini ini saya cerita sejarah sedikit orang NTT jangan memaknai bahwa perjuangan kemerdekaan itu hanya berada di medan lapangan orang NTT pun banyak yang mati di Jawa pada tahun 45 banyak yang meninggal karena ikut bertempur di sana saya kasih ilustrasi saja pelaut-pelaut NTT kenapa angkat senjata di Surabaya karena kalau ada orang pih pedalaman bahasa Jawa sendiri tahu berapa lama orang Belanda sangka ini orang kampung belanya mata-mata Belanda dibunuh di situ bertahan di kota menghadapi Belanda akhirnya dia ikut pejuang-pejuang itu jadi mereka ada beberapa yang pejuang ya alternatif harus berjuang itu kalau dia mati juga di tempat Belanda mereka menjadi pejuang ada yang reguler memang ikut jadi militer Pak Eltari CS itu lain bergabung jadi itu kira-kira gambaran saya mengenai perjuangan jangan sampai diartikan seperti itu perjuangan politik di NTT lebih luar biasa NTT itu masih duduk di nikah Belanda yang baru pulang dari Australia dan sebagainya pejuang-pejuang lokal Pak Yadoko Pak Herewila Pak siapa lagi yang itu mereka-mereka pejuang-pejuang ini mereka itu berani mengatakan bahwa segera NTT ini bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia di Jogja di tengah musuh itu ngeri bisa diracunan atau dibunuh ditembak sekalian tapi beredar penyakit pendapatnya seperti Doko Herewila siapa lagi yang banyak disini yang berani mengatakan itu pada saat itu kalau sekarang kan beta berani omong kalau nikahnya nggak ada coba waktu itu omong risikonya berat itu mereka itu adalah pejuang-pejuang juga saya punya bapak itu gerek bendera ini yang kita mau tanya ya pada bulan April tahun 45 sebelum Indonesia merdeka itu pekerjaan gila menurut saya untuk bapak saya nggak ditembak saja sama nikah waktu itu sebagai guru dia wakil ketua Partai Demokrasi Partai Demokrasi Indonesia Timor BDIT sudah berani melakukan itu itu salah satu contoh bahwa sebenarnya orang Timor ikut berjuang ikut berjuang dan caranya saat kita nggak ada senjata kalau di Jawa senjata dirampas oleh Brimob kemudian dibagikan ke pejuang di Surabaya mereka bisa angkat senjata disini tidak ada dan memang waktu itu sebisanya kita memikirkan untuk bangun saja diri sendiri setengah mati Kupang itu rata tanah dihajar oleh sekutu waktu perang melawan Jepang hancur Kupang itu menyelamatkan lo Serali selam itu hancur semua itu waktu itu waktu saat perang dunia berlangsung istilahnya hancurnya disini tapi yang menikmati orang lain jadi Kupang jadi mereka bangun mereka bangun setengah mati kira-kira begitu Om Goban beta lanjut Bapak Jekim rangkuman beta peristiwa fenomenal yang sekarang bahkan kotong sulupa apalagi generasi muda peristiwa fenomenal pengibaran bendera merah putih di lapangan air nona dihadiri tiga ribuan orang tokoh-tokohnya Bapak Ihadoko Bapak Hendrik Arnold Koro dan Opa Titus Uli sebagi penggir sedikit cerita begini sebenarnya semangat kemerdekaan itu sudah ada terutama bagi mereka yang bersekolah di Jawa jadi kalau kita lihat macam Pak Doko sekolah di Bandung beta pun Bapak Titus Uli sekolah di Solo sedang pada saat-saat itu sudah mulai gerakan apa Indonesia untuk merdeka sudah ada apalagi Om Koro dia raja dia sekolah di Jawa nah bibit-bibit cinta Indonesia meluap atau meletus pada 28 Oktober tahun 1928 sumpah pemuda sumpah pemuda nah inilah mereka-mereka ini yang sekolah di Jawa ini kemudian kembalilah ke Kupang Jepang kalah Perang Dunia Kedua Jawa tentu sebagai pusat pemerintahan dan Soekarno dan sebagainya dan sudah ada kelompok bersenjata yang mengambil senjata Jepang sementara di Kupang hanya memungkinkan gerakan politik yang luar biasa seperti peristua Airnona itu 29 April 1945 4 bulan sebelum Indonesia resmi bendera merah putih berdiri di istana negara ini macam Heriwila itu dalam pidato depan masa itu hari ini juga kita bergabung sama Jakarta Heriwila ini siapa Heriwila ini orang yang dicari-cari oleh Belanda oleh Westerling di Makassar ini orangnya orangnya pejuang 45 kemudian Ihadoko dalam perjuangan juga berkata demikian segera kita kita menyatu pada RI suatu orang-orang ini orangnya luar biasa beraninya kalau menurut saya kalau ketorang angkat senjata di tempat lain memang luar biasa berani sekali banyak yang tumbang tapi ini kita menyandakan pendapat di satu daerah yang masih dikuasai Belanda itu luar biasa dengan segala risiko mereka gitu kira-kira jadi perjuangan di Kupang itu maknanya juga kita mesti maknai dengan sebaik-baiknya jangan orang Kupang nanti berpikir angkat senjata itu adalah perjuangan Tidak Bung Karno nggak ngeciat dia politik dan dia yang memerdekan Bapak Jiki Kotong masih topik sejarah catatan beta pertempuran 10 November 45 Surabaya ada perak tokoh-tokoh putra putri oh aduh sangat ini masih berlanjut berlanjut Om Goban 10 November 1945 itu ada dua tokoh putri dari NTT yang berjuang jadi komandan Laskar Wanita satu Siun satu Nona Fangidai Nona Siun dan Nona Fangidai mereka ikut dalam pertempuran langsung di luarnya laki-laki yang kita bilang tadi orang timur yang jadi pelawat pelaut segala macam itu mereka tidak ada pilihan bertahan surat dia melalui pedalaman dia dibunuh rakyat sama orang yang tidak tahu mereka yang tidak banyak Om Amos Pala mungkin Pak Opati Bulujila banyak banyak tapi mereka yang punya paket perwira karena mereka dari seperti akademimu pelayaran mereka sekolah lebih tinggi dan mirisnya kotong generasi muda sekarang sana tahu ceritain waduh sangat disayangkan sangat disayangkan orang yang teteh sangat sayang lupa itu baikkan perempuan dua orang Siun dan Fangidai itu luar biasa satu lagi siapa 2 Siun satu vanidara ya kotong generasi muda Sone mau kepengen tahu dan malas tahu dengan ini sejarah Bapak Jiki ini kotong sudah mau masuk segmen terakhir beta tanggapan singkat sahabat Jiki tentang kasus penembakan tanggapan pribadi dari Bapak Jiki sebenarnya ini tanggapan saya sebagai anggota DPR juga enggak bisa lari pasti ini misal tanggapan begini kasus Brigadier Y ini sebenarnya suatu kasus yang menurut saya fenomenal tapi saya tidak memberi tanggapan mengenai penyidikan yang berlangsung biar serahkan pada penyidik kenapa fenomenal menurut saya ini institusi Polri sedang dihadapi dalam suatu kasus yang kredibilitas yang dipertaruhkan om gue tau jumlah anggota polisi 450 ribu orang 450 ribu orang ini mempertaruhkan namanya dalam kasus seperti ini saya tidak ingin mengatakan apa yang sudah dilakukan polisi benar apa yang dilakukan polisi salah apa yang dilakukan oleh pengamat benar apa yang salah saya tidak tetapi harapan saya dalam kasus ini mohon supaya ini bisa diselesaikan secepatnya mohon kalau bisa secepat kalau polisi yang mengadakan penyidikan secara formil silahkan jalan terus tetunya semua ada patokan-patokannya kalau orang ditetapkan tersangka pasti ada dua alat bukti dong itu pasal 284 UHAP itu ada alat buktinya kalau dia melakukan tindakan misalnya pengandian dan sebagainya ya tentu kita mesti terapkan hukum pengandian kemarin polisi mengumumkan ada 25 perwira terkena mutasi kalau saya bacanya begini sebelum mutasi terjadi sudah terjadi pencopotan jabatan adalah seorang inspektur jenderal yang dicopot jabatan baru SK-nya keluar kemarin kan artinya pencopotan jabatan itu dilakukan untuk memperlancar pemeriksaan nah saya mau lihat disini sekarang bagaimana polisi secara profesional bisa menjelaskan pada masyarakat ya jadi saya tidak mau ikut dalam prosedur pemeriksaan penyidikan tapi tolong menjelaskan pada masyarakat bagaimana hak kasus ini selesaikan dan sebaik-baiknya dengan memenuhi rambu-rambu undang-undang yang ada rambu profesional kita dipertaruhkan disini bom Bali tidak ada satu saksi pun bom itu meledak yang memegang bom juga mati sama-sama disitu polisi mampu membongkar tidak sampai satu bulan polisi bongkar itu belum lagi kasus-kasus yang lain nah makanya saya bilang tolong ini polisi polisi bekerja keras sehingga mempunyai alasan sesuai rambu-rambu hukumnya ada masyarakat tambah pintar teknologi tambah maju jadi tidak bisa kita bermain-main soal ini dan polisi saya yakin tidak bermain-main buktinya ada langkah pencopotan ada langkah mutasi yang dilakukan tinggal kita sekarang seberapa jauh polisi mesti menuntaskan kerja berat ini 450 ribu polisi ikut menanggung sebab akibat kalau terjadi kredibilitas yang diberikan rakyat itu menurun wah itu repot itu repot ini 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 mungkin mungkin ada pesan harapan atau semacam closing khususus seluruhnya ini polisi sudah mau menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke 77 tahun ini dan polisi juga sebagai organ penegak hukum yang bersenjata polisi ini ada keunian ada jaksa ada hakim tapi ini yang pakai senjata ini polisi penegak hukum yang pakai senjata umulis anda kecil yang bersenjata berat tentu mengembang tugas tanda kutip dari rakyat juga tidak main-main tolong dengan kemajuan yang ada sekarang polisi dan jumlah anggota yang maksimal sudah mencapai sekitar 450 ribuan tolong tunjukkan kinerja yang bagus dengan polisi ya apa yang dilakukan mereka karena masyarakat berharap polisi ini adalah sentral salah satu organ pemerintah yang menjadi perhatian yang kata orang polisi itu bisa dibenci tapi dirindukan oleh rakyat nah ini dia harus tindakan dan rindukan tunjukkan profesionalitas kurangi hal-hal yang dapat mengurangi kredibilitas polri ingat bahwa ini harapan rakyat kita punya ibu kandungan rakyat dia yang melahirkan kita semua juga mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu ada moto dari pemerintah menyambut 77 tahun itu tentu moto dari pemerintah juga sudah digodok habis sehingga diberikan dijadikan satu moto tapi bagi saya itu saja kita bekerja dengan baik terima kasih sebagai orang yang mewakili NTT di Senayan karena saya dipilih rakyat NTT tentunya saya perlu menjelaskan pada rakyat NTT apa yang saya kerjakan sekian dan terima kasih Bapak saya terus Bapak terus menjadi inspirasi bagi kotong terutama anak-anak muda anak-anak NTT anak-anak kupas anak-anak sabu terus Bapak jadi inspirasi bagi kotong terima kasih terima kasih untuk waktunya terima kasih untuk ceritanya Bapak Salam 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 Malik